Intro Artis Vanessa Angel dan suaminya tewas setelah mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Kecelakaan Nas itu berpenumpang 5 orang. Kapitumas Polda, Jawa Timur, Kombes Gatot, Repli, Handoko membenarkan kecelakaan yang dialami artis Vanessa Angel dan suaminya. Kendaraan yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya ringsek. Posisi kendaraannya berada di bahu jalan Tol Nganjuk, arah Surabaya, Jawa Timur. Ada 5 penumpang dalam mobil tersebut. Rombongan dekan dan dosen Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada kecelakaan di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat di Mihari tadi. Mobil yang ditumpangi para korban diduga menabrak truk hingga oleng dan ringsek. Akibatnya dekan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Profesor IGD Suparta Budhisatria tewas dalam peristiwa ini. Sementara dua lainnya luka-luka. Jenazah sang dekan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Lilis seorang wanita tewas mengenaskan di Jalan Gajah Mada Barat, Jalur Pantura Pekalongan. Buru pabrik ini meninggal di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian kepala. Musibah diduga berawal saat korban terburu-buru hendak berangkat kerja di sebuah pabrik garmen di Pekalongan. Saat berlintas di Jalan Gajah Mada Barat yang sedang ada perbaikan, korban terjatuh akibat tergelincir material proyek berupa kerikil. Naas saat terjatuh, korban terlindas roda truk. Pengendara motor ini melontarkan protes kepada petugas uji emisi di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengendara kecewa karena tidak dapat masuk ke area uji emisi karena kehabisan kuota, padahal sudah mengantri sejak pagi. Warga pun mengeluhkan sosialisasi terkait kuota uji emisi yang tidak jelas. Uji emisi gratis di kantor Dinas Lingkungan Hidup di Batasi hanya untuk 300 kendaraan setiap hari mulai dari jam 8 hingga jam 13. Membeludaknya atusias warga menyebabkan kuota sudah habis pada jam 8 pagi. Diana hanya bisa menangis kehilangan seluruh aset miliknya. Uang miliaran rupiah, rumah, perhiasan, raib karena tertipu investasi bodong EDC Cash. Tak hanya itu, pasca kejadian Diana pun terpisah dengan suami dan anak-anaknya karena menjadi buruan member investasi bodong. Di pengadilan negeri kota Bekasi, ratusan nasabah investasi uang dinar kripto EDC Cash merangsak masuk ke dalam kantor pengadilan. Meminta hakim memutus kasus ini dengan seadil-adilnya, uang nasabah dapat dikembalikan lagi.